Kericuhan yang terjadi di kota Jayapura, Papua pada kabis 28 Desember 2023 saat arak-arakan jenazah Lukas NMB berujung menimbulkan banyak kerugian. Masa bahkan melakukan perusahaan terhadap fasilitas umum dan dekat melempar batu hingga membakar sejumlah ruko di Waina Distrik Heram, kota Jayapura. Diketahui bahwa kericuhan terjadi saat ini iringan masa membawa jenazah Lukas dari Bandara Sentai menuju Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri atau STAKIN Sentani. Atas aksi yang didilai sangat perugikan tersebut, pihak kepolisian menduga ada pejusup yang masuk dan memprovokasi masa iring-iringan jenazah Lukas NMB. Kobes Ignatius Bedi Prabowo selaku Kabit Hubas, Polda, Papua menjelaskan bahwa awalnya arak-arakan jenazah hanya diikuti masyarakat sekitar dan keluarga yang menggunakan kendaraan roda 4. Namun ada bahasa yang datang dan bersikeras ingin mengantar jenazah Lukas dengan berjalan kaki. Menurut informasi yang beredar bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kericuhan yang terjadi di Jayapura dan masih melakukan pendataan terkait pelaku usaha dan korban yang terdampak kericuhan. Kobes Ignatius Bedi Prabowo juga turut mempeperkan bahwa iring-iringan masa pengantar jenazah Lukas juga melakukan pembakaran terhadap belasat ruko dan perubahan didas jabatan Kasikorem 172 PWY Jayapura. Dikeberkan bahwa akibat aksi pembakaran itu kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sebelum pembakaran terjadi, masa sempat melakukan aksi peleparan batu hingga berusak sejumlah fasilitas dan bangunan seperti warung makan, kantor perbankan, bangunan hotel, dan beberapa rumah warga. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.